Intro Renungan Alkitab berjudul Favor Esther Fasal 2 Ayat 7-9 Mordecai itu pengasuh Hadassah yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordecai. Setelah Tita dan Undang-Undang Raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana Raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga tujuh orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana Raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Sahabat Alkitab, Esther diangkat menjadi ratu, kebetulan? Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Orang bijak bilang bahwa keberuntungan adalah saat persiapan bertemu dengan kesempatan. Tuhan menghendaki kesejahteraan bangsa Yahudi, karenanya Esther diciptakan cantik dengan tujuan supaya menjadi ratu di kerajaan media dan Persia. Esther mengimbanginya dengan hidup kudus. Walaupun hidupnya menderita karena ibu bapanya mati, ia tetap menjadi seorang gadis, dalam bahasa Inggris virgin atau perawan. Tiga kali disebut bahwa Esther menimbulkan kasih atau beroleh kasih, baik dari Raja dan juga sida-sidanya. Dalam bahasa Inggris disebutkan obtain favor di ayat 9, ayat 15, ayat 17. Kasih ini timbul sebagai konsekuensi dari anugerah Tuhan di ayat 7 dan 9-nya. Juga karena ketaatan di ayat 10, ayat 15, ayat 20. Semoga jadi berkat Tuhan Yesus menyertai kita selalu.